Sub indo by broth3rmax Jangan cedih begitu dong Tuh, mana sih ortu mereka? Gak bertanggung jawab banget sih Sungguh terlalu Oke, oke, kalian tenang dulu ya adik-adik kecil Kakak Otan akan mencari orang tua kalian dulu Jangan nangis terus dan sabar ya Yuk guys, bantu Otan mencari ortu sobat celik ini ya Let's go Loh, loh, loh Kok Otan malah kesasar di tempat ini sih? Wah, mana ramai banget lagi Ada apa sih ini? Tenang, tenang Kalau kalian pengen foto bareng Otan Ngantri Dan jangan berebutan ya Walah, rupanya ini keramain di perlombaan burung teman Lomba sih lomba Tapi santai saja dong, mas bro Hei, satu Gak usah emosi begitu dong Ada apa sih sampai marah begitu? Walah, ini sudah kayak nonton pertandingan tinju saja ya Penontonnya Harry Heboh sendiri Hmm, I see Ternyata belum semua daerah menerapkan perlombaan burung yang bebas teriakan Di sini, para supporter dan pemilik burung Masih diizinkan berteriak mendukung burung peliharaannya Bukan cuma itu loh Mereka juga berusaha untuk mempengaruhi para juri Agar burung peliharaannya mendapat nilai yang bagus Tuh, ternyata curang juga ya mereka teman Gak sportif nih Heits Tunggu dulu Justru itulah yang unik dari perlombaan burung di sini Penonton yang berteriak malah menjadi daya tarik dari kontes ini Dan yang pasti, para juri pun tidak akan mudah terpengaruh oleh teriakan si pemilik Juri akan menilai setiap burung secara objektif Ahem, ahem Bagi yang mendapat benderang dan nilai paling tinggi Acungkan tangannya Jangan lupa terangkirannya ya Oh iya nih teman Ada kenal gak dengan burung yang dilombakan tadi? Oke oke Tenang saja sob Host nomor satu sejagat ini Akan kasih tau kalian Nah teman Kalau sobat otan yang satu ini Masuk dalam jenis cible kristal Itu loh yang tadi juga ikut lomba kicau Hayo siapa yang pengen tau perawatan burung ini agar menjadi jawara kicauan Nah angkat tangannya semua Good 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 Simple saja sih teman Pertama yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan secara rutin Dan ekstra fooding yang umum diberikan para peternak burung adalah jangkrik teman Jangkrik memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk burung ocehan Antara lain protein, lemak, karbohidrat, asam amino, protein kolagen, hormon steroid, hormon progesteron, dan hormon estrogen Bahkan jumlah kalori pada jangkrik mengalahkan jenis makanan lainnya loh Nah pemberian jangkrik ini untuk meningkatkan kemampuan berkicau Menambah tenaga Membantu percepatan produksi telur Dan burung tidak mudah lelah teman Hebat Pakan hewani ini sejuta manfaatnya ya Selanjutnya untuk menjaga kesegaran Sobat otan ini akan dimandikan Aduh Kau malu sama air begitu sih Kalau begitu langsung semprot saja paman Bagaimana? Segar kan sob? Bukan cuma itu Kemandikannya juga dapat menghilangkan stres pada burung Ya, hitung-hitung sebagai terapi relaksasi untuk burung peliharaan kita, teman Selain itu, memandikannya juga akan membuat burung peliharaan semakin jinak Selamat mandi ya, sob Teman, si Kicau juga akan mendapat pemasteran dengan burung lainnya Kali ini yang jadi maserannya si burung murai air nih Pemasteran bertujuan agar variasi lagu pada burung berkicau dapat lebih banyak dan menjadi beragam Apalagi, menurut paman pemilik, burung murai air mempunyai tembakan suara dengan tempo cepat dan rapat Jadi sangat bagus untuk si Kiblet Kristal, teman Oke deh, selamat berlatih selama 3 hingga 4 bulan agar kamu gacor ya Nah teman, masih ada satu lagi nih perawatan yang harus dilakukan Terutama pada burung yang sudah memiliki anakan Mereka akan mendapat pakan khusus lho Yap, mama dan papa Kiblet Kristal akan mendapatkan ulat Hong Kong Seperti yang kalian tahu, ulat Hong Kong bermanfaat untuk meningkatkan mood untuk gacor Sepertinya anakmu juga sudah kelaparan tuh Ayo cepat diberikan juga sob Wah, mantap Kamu memang orang tua juara Teman, ternyata ulat Hong Kong juga membantu mencukupi nutrisi tubuh si Kiblet ini lho Jadi pertumbuhan burung muda ini makin optimal Gak cuma itu, ulat Hong Kong juga bisa jadi penghangat tubuh So, sangat baik diberikan saat musim hujan sob Oke deh, kasih makan yang banyak ya anakmu Agar tumbuh sehat dan berkicau dengan merdu Lho, 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 lho Apa yang kamu lakukan, paman? Kenapa kamu ambil anak Ciblet itu? Sungguh pegan sekali kamu, paman Eitsh, jangan sedih dulu teman Paman ini gak bermaksud jahat kok Memang, anakan yang sudah berusia sekitar 2 minggu Harus dipisahkan dari induknya Tujuannya, agar indukan kembali memproduksi telur-telur baru Selanjutnya, paman akan membuat makan untuk si baby Ciblet teman Nah, kalau untuk anakan, paman akan membuat pur basah agar mudah untuk dikonsumsi Satu-satu ya Semua pasti kebagian kok Ayo buka mulutnya Pintar Oh iya teman, paman akan terus menjadi orang tua asunya Hingga baby Ciblet ini bisa makan sendiri Oke, makan yang banyak ya Supaya cepat besar dan mandiri Nah teman, burung yang tadi dilombakan itu termasuk dalam jenis burung Ciblet atau perenjak lho Tapi, di alamnya burung Ciblet atau perenjak memiliki banyak sekali macam jenisnya Salah satunya si kepala merah ini sob Banyak yang menyebutnya Ciblet tamu atau perenjak kepala merah Burung lincah ini memiliki bentuk tubuh agak membulat dan panjang sekitar 11 cm saja Menggemaskan ya Sobat otan ini sebenarnya mudah untuk kita temui lho Mereka biasa hidup di sekitar taman, pekarangan, sawah, hutan sekunder, dan hutan bakau Hmm, makanya sekali-kali kalian coba memperhatikan alam sekitar deh Kalau beruntung, kamu pasti bisa bertemu si Kicau ini teman Dan hanya kalian yang tinggal di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali saja loh yang bisa menjumpainya Sama seperti burung lainnya Sobat otan ini juga sangat menyukai ula teman Ngam-ngam Santai saja makannya sob Otan gak bakal minta kok Kan lebih enak makan pisang Kalian tahu gak, burung cible itu ternyata sangat posesif Dan memiliki ketergantungan terhadap betinanya loh Ia akan sangat marah jika betinanya direbut pejantan lainnya Dengan sekuat tenaga, ia akan mempertahankannya Wih, benar-benar kesatria kamu, Sob